Hai Oke selamat datang kembali di video saya hari ini kita akan mereview salah satu sepeda anggota Gweser kita ini Pak Ustadz sepedanya Pak Ustadz Xtrada 5 produksi tahun 2000 berapa ya nih saya kurang tahu nanti saya tanya dulu ya strada 5 ini memang legendaris ya dia dari waktu cukup waktu itu merajai lah kelas mtb-nya polikon paring laris ini ukurannya M pasti ini di atas 2015 karena dia sudah rak logonya seperti ini dan sudah ada tempelan size-nya kalau sebelum 2015 itu belum ada tempelan size-nya polikon Oke dari finishingnya polikon Xtrada 5 yang model ini ini masih cukup berkurang rapi ya sebenarnya dia lasasannya masih kelihatan banget beda sama yang seri terbaru yang dia udah diperhalus atau lebih rapi lagi di bagian sambungan-sambungannya ini kita bisa lihat Nah terus kita akan coba lihat beberapa upgrade yang dilakukan oleh Pak Ustadz di sepedanya kalau sepeda aslinya itu bawaannya adalah ban bawaannya kita lihat ya ban bawaannya ini adalah Skwalbi Smart Sam ukuran 27,5 x 225 jadi gede banget lor nah depan belakang sama Skwalbi Smart Sam ban aslinya masih ada masih disimpan sama Pak Ustadz sini diganti sama ban kendakan keteluaran Mas Elvian ini ukuran 27,5 x 165 jadi lebih ramping supaya lebih enak kalau buat gas-gasan di jalan raya kayak itu upgrade pertama baru lor bannya baru dua minggu mungkin ya baru diganti sama Pak Ustadz ban baru eh ban lamanya Smart Sam nya juga masih disimpan lalu upgrade keduanya ada pada bagian stang nah Pak Ustadz ini masih mempertahankan lampu bawaannya poligon ini klasik banget ya ada lampunya pakai baterai gitu ini masih menggunakan stang stromer yang bukan yang paling luks tapi cukupan lah untuk fungsinya remnya sudah hidrolis Shimano hidrolis Shimano hidrolis Ford nya sudah ada lock dan preload yang nggak abal-abal ini bagus ini sasontur yang versi bagus beda dengan yang dipakai dari di Premiere atau di poligon Cascade lalu shifter nya ada 9 speed dia pakai Alivio 9 speed ya ini Alivio 9 speed kemudian di depan tiga kombinasi gearnya kecil banget kalian lihat ya Nah itu gear paling kecilnya itu kecil banget mungkin berapa yaitu 22 mungkin ya mungkin ini 22 34 mungkin 40 ini yang paling gede nya jadi emang bener-bener dia dibuat itu untuk lebih pada trek-trek yang lebih tirainnya itu lebih kasar lah lebih ke track-trek yang model gunung gitu mungkin ya lalu pedalnya udah dapet pedal alloy ini premium ya enggak kayak pedal-pedal yang di RTP lainnya dengan cranknya ini Shimano sudah model lalu rd-nya pakai Alivio fd-nya pakai fd-nya pakai Megalight saya kurang paham ini kayaknya sih punyaan Alivio juga nih harusnya lalu sprocketnya pakai paling kecil 11 paling besar itu kayaknya ini berapa ya sembilan ya nanti kita coba lihat ya sprocketnya itu ukurannya berapa tapi mungkin ini perkiraan saya antara 36 sekitar 34 atau 36 Oke lalu dari sisi sadelnya dia masih pakai break shimano cakep banget dan ini pakempol memang didesain untuk ke apa namanya untuk ke medan-medan yang yang cukup sulit dengan track yang cukup ekstrim nah ini tidak pakenya Shimano keren pakai disc brake nah kurang lebih itu penampakan ekstrada 5 ke bukan versi yang terbaru tapi ini termasuk versi legendaris dari sepeda ekstrada keren bentuknya cakep ya Nah oke teman-teman terima kasih sudah menonton videonya kalau teman-teman suka videonya silahkan subscribe boleh comment like dan share supaya lebih banyak lagi teman-teman yang terinformasi mengenai kehebatan ekstrada 5 ini Oke terima kasih Assalamualaikum selamat menikmati